Macam-macam tekstur mie Kalian para pecinta mie pada tau gak sih Kalo mie tuh punya banyak banget tekstur Nah disini aku pengen ngajak kalian Untuk kita bareng-bareng membahas Macam-macam atau tekstur-tekstur mie Nah disini aku beli 6 macam mie Di tempat dan merk yang berbeda ya temen-temen Yang tentunya semua rasa, resep, tekstur Dan porsi mie-nya beda-beda Mie pertama yang bakal aku cobain disini ada Extra spicy chicken soup Nah bisa diliat disini teksturnya kecil-kecil ya temen Aimi Dan kalo misalnya boleh aku tebak Kayaknya tekstur mie-nya tuh agak licin ya Disini juga aku dapet ayam dan telur setengah mateng Ini aku coba angkat Dan yap bener tebakan aku yang pertama Ukuran mie-nya tuh kecil-kecil Dan teksturnya tuh agak licin dan jatoh gitu temen Aimi Wah nih liat Tebakan aku bener ternyata Nah sekarang saatnya kita makan ya temen Aimi Nih karena tekstur mie-nya itu licin Jadi pas diseruput itu langsung masuk ke dalam Nih liat aku gak kesusahan nyeruputnya Karena ini gak terlalu disedot pun Dia langsung masuk mie-nya karena teksturnya licin Kesimpulan dari mie pertama yang aku cobain Dengan bentuk mie yang kecil-kecil Dan tekstur mie yang licin Next kita lanjut ke mie yang kedua Nah di mie yang kedua ini aku pesen mie ayam plus jamur Disini sih aku yakin kalian juga pasti ngeliat perbedaannya Liat bentuk mie-nya itu pipih ya kan Dan disini tuh kayak lebih oily gitu Ada minyak-minyaknya di mie-nya Beda banget 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 sama yang awal Ini tuh khusus Alias gak licin karena sesama mie-nya itu pada saling nempel Coba aku makan ya Nih kalian temen Aimi bisa liat Pas diseruput gak bisa masuk ke dalam mulut aku Karena tekstur mie-nya itu lengket Gak kayak yang awal licin Jadi gak bisa diseruput sama sekali Biasanya emang tekstur mie ayam kayak gini sih temen Aimi Dia tuh pipih, agak keriting, juga nempel Atau lengket satu sama lain Tapi setiap mie ayam di masing-masing tempat Pasti beda ya temen Aimi Nah kalau kalian suka mie ayam yang bertekstur mie kayak gimana Komen di bawah ya Mie yang ketiga yang bakal aku cobain Masih mie ayam dong Kalian juga pasti bisa liat dari tampilannya Ini pasti mie ayam Sesuai yang aku bilang tadi di mie ayam kedua Kayak mie ayam punya tekstur mie-nya masing-masing Kalau yang ini gak terlalu pipih Tapi aku bisa liat kayaknya licin tuh Kan bener Gak selicin yang awal Tapi gak selengket yang kedua Dan ini tuh gak pure bulet bentuk mie-nya kayak yang awal Karena ini menurut aku tuh kayak pipih Tapi nanggung Bulet juga nanggung Oh iya warnanya juga kalau ini Lebih mirip sama mie yang ke satu ya temen Aimi Agak pucas Sedangkan mie yang kedua itu lebih kuning Disini aku coba makan mie yang ketiga Dan kalian bisa liat Aku masih bisa seruput dikit-dikit Karena tekstur mie-nya masih ada licinnya Walaupun sedikit Gak kayak yang kedua tadi Bener-bener keset gak bisa diseruput Nah kalian bisa bandingin kan Mie ayam yang kedua sama yang ketiga Kira-kira favorit kalian mie ayam yang keberapa sih? Eh tapi tunggu Masih ada mie ayam yang bakal aku bahas Nanti di next video Makanya kalian nonton sampe habis ya Nah ini dia mie ayam yang keempat Kalian pasti setuju sih sama pendapat aku yang ini Ini pipihnya bener-bener gak nanggung Sama ukurannya juga bisa dibilang besar Yap ini aku nemuin mie ayam di Bogor yang Bentuknya pipih kayak gini dan ukurannya jumbo bener 11-12 sama mie lumpia yang warnanya putih Tapi ini bukan lumpia Ini mie ayam Dan kalo diliat disini Dia gak licin ya temen naimi Terus aku angkat tuh semuanya ke ikutan Alias pada kusut-kusut Kusut-kusut tuh biasanya cocok ya Sama orang yang lagi lapar Jadi sekali diambil itu banyak yang masuk ke mulut Nih kayak aku Sekali diambil banyak kan langsung full di mulut Disini aku coba nyeruput tapi gak bisa Akhirnya aku potong pake gigi aku Tuh liat kan Sekali angkat langsung full banget di mulut aku Nah kalian udah pernah nemuin Belum mie ayam yang sepipih dan sejumbo ini Tapi kayaknya ini belum yang paling jumbo deh Karena aku masih punya yang paling-paling jumbo Apa ya Sebelum ke Raja Mie Aku pengen makan Mie ramen Waduh-waduh ini mah bener-bener kusut ya temen naimi Gak ada licin-licin isam sekali Bentuknya kecil dan gak pipih juga Sekarang aku pengen coba makan yang ramen ini Tapi yang bikin aku bingung Tadi kusut Tapi giliran aku seruput Kok malah gampang gini Kearti teksturnya licin dong Yap bener temen naimi Ini tuh teksturnya licin Karena pas aku seruput Dia tuh langsung masuk ke mulut aku Enak sih pas diseruput langsung masuk Dan bentuknya juga kecil-kecil Jadi pas diseruput gak terlalu berat Ini dia Rajanya Mie Kalian tau gak Ini namanya Mie apa Kalian jangan ngaku-ngaku pecinta Mie ya Kalau misalnya kalian sendiri gak tau ini namanya Mie apa Ini tuh namanya Mie Udon Ih kayak belut banget nih temen naimi Teksturnya bener-bener licin Dan ukurannya juga bener-bener-bener-bener besar Kalau dibandingin sama yang ke satu, kedua, dan ketiga Ukurannya tuh kayak dua atau tiga kali lipat dari yang pertama Pas diangkat juga agak susah Karena dia bakal jatuh ke bawah Saking licinnya dan saking beratnya kayaknya Tapi memang itu tekstur Mie Udon temen naimi Karena ngangkatnya penuh perjuangan Jadi sekalinya dapet aku langsung pengen makan nih Kira-kira gimana sih teksturnya pas digigit Wah teksturnya bener-bener tebel banget Ini super duper tebel dan bisa diseruput Jadi bener-bener langsung full ke mulut kalian Kalau misalnya kalian makan Udon ini Dan pas diseruputnya juga bener-bener aku gak perlu pake tenaga Dia langsung masuk sendiri ke mulut aku Nah gimana temen naimi Dari pembahasan ini Kalian jadi lebih tau kan Kalau mie itu punya macam-macam tekstur Kalau mie kesukaan kamu ada di nomor berapa Dan kira-kira kita bahas tekstur makanan apa lagi ya Makan-makan mari makan